Ratusan peserta mulai dari Pramuka Siaga dan Penggalang mengikuti upacara kenaikan bendera merah putih di depan kantor Kecamatan Murumpudak 15 September lalu Upacara ini untuk memperingati hari Pramuka ke-57 Menurut Ketua Kuartir Ranting Murumpudak Antung Hormansyah kegiatan upacara bendera ini tidak hanya semata-mata untuk memperingati hari Pramuka tetapi sekaligus untuk menenamkan jiwa disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab pada anggota Pramuka Antung menjelaskan Pramuka berperan untuk membentuk karakter pemuda Indonesia Pramuka menenamkan dasar-dasar karakter sejak dini mulai dari tingkatan terkecil atau yang disebut sebagai siaga hingga yang paling dewasa Jadi satu gerakan yang sifatnya menghubungi dan diharapkan kepada semua sekolah lebih aktif dalam kegiatan baik ke Pramukaan ini Himbawan Bapak nih untuk anak-anak nih Pak? Kami mengimbau kepada anak-anak sekalian agar memiliki semangat Pramuka semangat kemandirian semangat untuk bertanggung jawab dan semangat untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan maksudnya dalam dalam tentunya untuk kehidupan mereka di lebih lanjut Camat Murumpudak Muhammad Zainal Arifin selaku pembina upacara menginginkan kewaran Murumpudak bisa menjadi yang terdepan agar jiwa nasionalisme terhadap Indonesia bisa dipertahankan dengan dasar sadar Pramuka ...dari wartir nasional gerakan Pramuka bahwa Pramuka khususnya warcap Tabalong dan kewaran Murumpudak dapat menjadi yang terdepan dan menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini berlangsung di negara kita sehingga dapat mempertahankan apa tujuan dari gerakan Pramuka itu apa-apa yang akan dilaksana program-program ke depannya tentunya harus sekali lagi untuk ketua regu upacara diakhiri dengan pelepasan game sebagai upaya untuk mengasah kemampuan menunjukkan prestasi dan kreativitas serta membangun solidaritas bersama anggota Pramuka Norman Syati Vita Balong melaporkan